oke mungkin Mbak tanya dulu kemarin kan sempat ada tutor ya kayaknya ya ada tutor kan ya tapi kayaknya kayak kita ya yang ngisi kemarin sempat bahas apa saja materi EAS juga atau gimana ya kemarin materi sama ada contoh pembahasan soalnya Mbak kita Mbak buatin sedikit ringkasan materi juga yang akan diujikan ya disitu materinya untuk materi EAS dari bab 4 4.3 sampai ini sampai bab 6 ya jadi materi yang akan diujikan untuk di bab 4 nya di bab 4 gak semua ya kemarin sudah di aplikasi integral untuk 4.1 itu kan tentang luasan sama volume ya itu sudah materi di ETS kemarin tapi materi-materi tersebut jangan dilupakan ya karena disini nanti kita akan menggunakan luas juga kemudian nanti kita akan menghitung volume tapi gimana kalau misalkan volume tersebut tidak diputar pada sumbunya atau diputarnya terhadap suatu garis miring ya ini nanti yang namanya daligolding nah ini adalah materi di bab 4 nya ya yaitu tentang panjang suatu kurva kemudian ada luasan permukaan volume benda putar untuk di 4.5 nya ada titik berat benda dan daligolding oke langsung saja untuk di 4.3 nya gimana untuk 4.3 disini kita akan belajar panjang suatu kurva ya nah gimana kalau misalkan kita punya sebuah lintasan seperti ini lintasan S nya ya nah disitu kita bisa dekati dari panjang DS nya ini ya kita bisa dekati dari panjang DS ini sehingga untuk DS kuadrat itu bisa kita hitung dengan menggunakan pita pita goras ya DS kuadrat sama dengan DX kuadrat ditambah DY kuadrat ya sehingga nanti disitu kita bagi semua ini terhadap DX kuadrat ya sehingga ini dibagi dengan DX kuadrat kemudian ini juga dibagi DX kuadrat ini juga dibagi dengan DX kuadrat sehingga nanti bisa kita tuliskan ini bisa digabung ya sifat-sifat eksponen jadi DS per DX kuadrat sama dengan 1 plus DY per DX kuadrat nah selanjutnya dari situ ini kita pindah ruas ya jadi kuadratnya jadi akar sehingga DS per DX itu sama dengan akar 1 plus DY per DX kuadrat maka untuk DS nya bisa kita tentukan DX nya pindah ruas seperti ini nah ini masih DS kan ya sedangkan untuk yang akan kita cari disini adalah panjang lintasan S kalau DS masih yang lurus seperti ini ya berarti diapain nah ini ada diferensial supaya hilang diferensialnya kita integralkan kedua ruasnya ya jadi ini integralkan ini diintegralkan sehingga untuk rumus S bisa kita tuliskan sama dengan integral akar 1 plus F aksen X kuadrat DX ya nah oke jadi kalau kita mau menghitung lintasan ini itu bisa dengan dua cara ya kalau ini mbak turunkan yang terhadap X nya nanti kalau misalkan yang terhadap Y ini semuanya dibagi dengan DY kuadrat jadi dibagi DY kuadrat dibagi DY kuadrat nanti ketemu rumus yang terhadap Y nya sehingga nanti kalau misalkan mau kita proyeksi terhadap X untuk menghitung panjang suatu kurva atau nanti ada istilah panjang suatu husur gitu ya atau panjang suatu lintasan itu sama saja ya sama saja menghitung nilai S nya itu berapa sehingga S ini bisa kita hitung integral A sampai B akar dari 1 plus F aksen X kuadrat DX kalau terhadap Y nya berarti kita pakai batas Y nya batas Y nya berarti C sampai D disitu ya C sampai D akar 1 plus F aksen Y kuadrat DY terus gimana kak cara membedakan kita mau pakai terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y gitu kan ya biasanya nanti bisa kita lihat yang pertama dari fungsinya kalau misalkan fungsinya Y sama dengan X kuadrat plus 1 gitu ya kemudian batasnya 0 kurang dari X kurang dari 1 nah kalau misalkan soalnya seperti ini berarti dia nanti pakai yang terhadap X ya kemudian kalau misalkan X sama dengan Y kuadrat plus 2 gitu ya kemudian batasnya adalah batas Y gitu itu nanti kita pakai yang terhadap Y terus ada juga beberapa terkadang soalnya itu bentuknya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 1 kemudian disininya adalah 0 kurang dari Y kurang dari 2 misalkan ya terus ini kalau seperti ini pakai yang mana mbak apakah kita ngikuti yang ininya atau ngikuti batasnya ya biasanya kita ngikuti yang batasnya ini kan batasnya ini ya batas Y ya sehingga nanti ini harus jadi X sama dengan ini mbak ubamin aja biar bisa diinfosikan sehingga disitu kita harus cari fungsi yang X sama dengan berarti disitu kalau mbak pindah ruas X kuadrat sama dengan Y plus 1 X sama dengan plus minus akal Y plus 1 nanti fungsi ini yang kita pakai mau ngambil plus atau min nanti dilihat dari gambarnya ya di gambarnya ketika batas ini dia ngambil yang positif atau yang negatif seperti itu cara membedakan kita mau pakai yang terhadap sungguh E atau terhadap sungguh E adik harus hafal ini ingat ini untuk koordinat siku-siku karena nanti EASnya ada bab 456 disitu bab 5-nya ada parametrik ada kutub jadi disitu juga ditanyain panjang suatu kurva atau panjang busur jadi nanti bedakan kapan kita mau pakai yang terhadap siku-siku kapan kita pakai yang terhadap kutub kapan kita pakai yang terhadap parametrik itu harus bisa bedakan disitu oke selanjutnya ini materinya ringkas-ringkas saja jadi biar nanti ke soal-soal untuk di 4.4 kita belajar tentang volume ini ya luas permukaan dari volume benar putar jadi kalau kita misalkan punya sebuah lintasan tadi ya misalkan lintasannya kayak gini kemudian ini kita putar gitu ya kita putar kan nanti gambarnya jadi volume ini kalau kita putar nah di dalam volume itu pasti dia punya yang namanya luas permukaan ya untuk menghitung luas permukaannya ini adalah dengan cara seperti ini nah ini juga merupakan salah satu aplikasi integral ya selain menghitung luasan kemudian ada volume ada panjang busur tadi luas permukaan juga merupakan salah satu aplikasi integral ya nah logikanya gimana ini hampir sama ya kayak yang tadi jadi disini untuk lintasannya ya ini sebenarnya kan kayak rumus S ya ini kayak rumus S kemudian disitu untuk yang 2PFX-nya 2PFX-nya disitu sama saja kayak rumus apa kalau ada ingat ini seperti keliling lingkaran ya seperti keliling lingkaran sehingga untuk luas permukaan itu kan satu putaran ya sehingga disini sama saja lintasan yang diputar mengikuti keliling lingkaran makanya rumusnya seperti ini ini juga sama ada yang terhadap sumbu X dan juga ada yang terhadap sumbu Y nanti soalnya dilihat kira-kira ini lebih mudah terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y karena ada beberapa soal yang lebih terhadap lebih mudah terhadap sumbu X ada beberapa soal yang lebih mudah terhadap sumbu Y dilihat dari fungsinya sama batasnya oke selanjutnya ada yang namanya titik berat dan dalil kuntin titik berat banyak ada titik berat pada suatu titik jadi misalkan kalau kita punya beberapa titik titik berat dari beberapa titik ini di mana ini bisa kita hitung dengan menggunakan jadi nanti tiap titik punya masa kayak di fisika titik kedua juga punya masa titik ketiga juga punya masa titik keempat punya masa di setiap masa ini kan ada koordinatnya terhadap X1 Y1 ini untuk masa kedua X2 Y2 dan seterusnya jadi kita kalau mau cari titik berat terhadap suatu titik X bar nya bisa kita hitung X1 dikalikan masa 1 kemudian ditambah X2 dikalikan masa 2 per masa totalnya sedangkan untuk Y nya untuk Y bar nya disitu bisa kita hitung dengan cara yang sama cuman di sumber Y nya jadi Y1 M1 ditambah Y2 M2 dan seterusnya per M totalnya ini mungkin yang sering keluar ditugas saja sih biasanya kalau EAS lebih ke titik berat pada suatu bidang seperti ini atau keping homogen kalau kita kenal jadi kalau misalkan kita punya suatu daerah luasan kita akan menentukan titik beratnya dimana titik berat biasanya titik berat itu apa titik yang mengakibatkan datanan tersebut seimbang jadi biasanya di tengah-tengah cuman di tengah-tengahnya ini terhadap X nya terhadap X itu berapa kemudian terhadap Y nya itu berapa jadi sebuah koordinat X, Y titik berat untuk menghitung X bar nya itu bisa kita hitung integral A sampai B X Y1 Min Y2 DX per L sedangkan untuk Y bar nya setengah integral A sampai B Y1 kuadrat Min Y2 kuadrat DX per L L itu apa L itu luasan jadi materi di 4.1 integral A sampai B Y1 Min Y2 DX seperti itu terus jangan lupa untuk Y1 Y2 nya itu sesuai dengan gambarnya jadi adik gambar dulu kalau mau buat titik berat nanti harus tahu mana yang fungsi yang jauh dikurangi yang dekat jadi kalau seperti ini berarti apa FX dikurangi GX yang jauh dengan sumbu putar dikurangi yang dekat atau yang atas kurangi yang bawah itu jangan sampai kebalik karena nanti kalau kebalik pasti nilainya biasanya negatif atau kurang tepat kalau misalkan tidak negatif kurang tepat juga kalau misalkan adik kebalik jadi harus hati-hati yang jauh kurangi yang dekat atau yang atas kurangi yang bawah ingat kalau luasan tidak boleh negatif luasan kemudian panjang kurva kemudian volume benda putar itu tidak boleh negatif kalau titik berat tidak apa-apa kalau xy-nya ada yang negatif tidak apa-apa kemungkinan bisa saja kan luas daerahnya ada di sini ini nanti bernilai y-nya negatif x-nya positif itu tidak apa-apa kalau titik berat yang penting untuk volume luas 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 penjengusur itu tidak boleh negatif selain titik berat pada sebuah bidang datar homogen itu ada juga titik berat pada sebuah volume bedanya di rumus untuk konsepnya sama y1 dikurangi y2 juga sama ini ya per integral a sampai b ini juga yang beda kalau yang tadi kan per L kalau di volume y1 kuadrat min y2 kuadrat dx ini juga agak beda jadi intinya seperti itu kita harus hati-hati di y1 min y2 terus kalau udah kita dapat misalkan mbak punya ini di 1 ini di 4 kemudian adik dapat x-barnya 5 berarti ini adik salah kenapa gak mungkin x-nya itu dapat 5 kalau 5 kan di sini masa titik beratnya di sini sedangkan daerah luasannya di sini jadi nanti kalau ada soal dicek dulu apakah jawaban adik x-barnya itu benar atau enggak dikatakan benar ketika dia berada di daerah luasannya masih di dalam batasannya oke selanjutnya ada yang namanya dalil gulikin nah dalil gulikin ini digunakan untuk apa dalil gulikin ini digunakan untuk menghitung volume ya menghitung volume tetapi kalau yang kemarin kita punya sebuah luasan ya sama inilah luasannya begini ini diputarnya kemana kemarin itu kan diputarnya ke sumbu X-nya ya atau ke sumbu Y-nya ya atau juga bisa kemarin digeser di sininya digeser di sebelah sininya atau atasnya nanti diputarnya ya selama itu masih sejajar dengan sungguhnya kita pakai cara yang 4.2 itu gak masalah ya tetapi gimana kalau misalkan disitu sungguh putarnya miring seperti ini ya mbak diputarnya seperti ini misalkan nah kalau ada soal yang bentuknya seperti ini kita harus menggunakan yang namanya dalil gulikin kenapa kok harus menggunakan dalil gulikin karena kita membutuhkan yang namanya sebuah elemen jarak antara sebuah elemen ke sumbu putarnya kalau ini kan enak elemennya ke sini itu berapa tingginya Y-nya kemudian kalau ke sini itu elemennya ini jarak X-nya tapi kalau misalkan dari sini ke sini nah ini kan kita harus mencari jaraknya nah jaraknya ini dinamakan dengan D D itu kita rumuskan sama dengan mutlak dari A X bar plus B Y bar plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat ini adalah rumus D-nya A itu apa A B C itu kita peroleh nanti dari persamaan garis putarnya misalkan ini pembak punya Y sama dengan 2 X plus 1 ini adalah sumbu putarnya berarti ini kita pindah ruas semua dulu supaya menjadi sama dengan 0 ini jadinya apa 2 X min Y plus 1 sama dengan 0 berarti A-nya sama dengan berapa 2 B-nya sama dengan min 1 C-nya sama dengan 1 jadi ABC itu dapat dari koefisien-koefisien ini dari sumbu putarnya udah ya udah dapet nih ABC-nya ABC-nya udah dapet X bar Y bar dari mana dari ini tadi pakai yang titik berat homogen ya jadi kita hitung X bar-nya berapa Y bar-nya berapa sehingga nanti udah tinggal kita substitusi ke sini dapat D-nya D-nya udah dapet kemudian L-nya pasti udah kita hitung ya dari ketika menghitung titik berat homogen ya itu sudah pasti kita menghitung L sehingga kalau L-nya sudah ada D-nya sudah ada maka volumenya kita bisa tentukan dengan menggunakan Dalil Guldin di mana volumenya sama dengan 2P Y bar L ini ketika dia diputarnya di sumbu di sumbu putarnya kayak sumbu E atau sumbu Y tapi nanti yang sering keluar yang ini ya yang 2P D-L oke bisa ya selanjutnya ada Dalil Guldin 2 untuk Dalil Guldin 2 itu digunakan untuk menghitung luas permukaan ketika titik berat Y bar nya diketahui dan S itu dipanjang suatu kurva jadi kalau misalkan yang A sudah ditanyain X bar Y bar kemudian B nya ditanyain S kemudian C nya diminta K misalkan luas permukaan gak usah menghitung pakai integral-integral lagi yang pakai tadi tinggal langsung pakai Dalil Guldin dimana K sama dengan 2P Y bar Y S ya kalau ini kalau luas permukaan oke seperti itu untuk materi di bab 4 nya itu ringkasannya ya jadi ada yang ditanyakan dulu sebelum mbak lanjut di bab 5 nya ini review di bab 4 nya dulu intinya adik harus hafal rumus dari panjang suatu kurva kemudian luas permukaan kemudian titik berat dan Dalil Guldin disini ada yang ditanyakan monggo teman-teman yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand atau mengetik pertanyaannya di kolom chat terima kasih ditunggu sampai 15 33 ya teman-teman ini nanti sampai jam berapa adik biar mbak bisa estimasi waktu dari panit sampai jam 5 mbak oke belum ada ya ini dari jurusan apa saja artinya belum ada mbak belum ya oke gak apa-apa kita lanjutkan dulu mungkin nanti ya selanjutnya udah titik berat sekarang kita belajar di bab 5 ya yaitu tentang persamaan parametrik dan koordinat kutub ya jadi ini adalah materi di bab 5 nya ada persamaan parametrik ya kemudian ada juga koordinat kutub kemudian nanti gimana kita membuat grafik dari koordinat kutub selanjutnya kalau kita udah tahu persamaannya biasanya tujuhnya kita akan menghitung luasnya ya dari yang udah kita tentukan grafiknya itu nah yang kelima selain diminta luasan biasanya dari persamaan kutub kita akan menentukan garis singgung dan panjang suatu kurva di parametrik ini juga kita belajar tentang garis singgung juga ya cuman di parametrik ya garis singgung juga kemudian ini sama panjang suatu kurva ya atau panjang busurnya nanti kita itu ingat ada panjang busur parametrik sama garis singgung parametrik ini yang sering ingatkan ya karena nanti kadang bingung mau pakai rumus yang mana ya sama tadi ada juga kalau garis singgung di siku-siku ya kayak menghitung gradien itu ya turun pertama panjang suatu kurva tadi yang S itu ya ini yang kutubnya ya oke itu materi 25 nya oke kita langsung saja materinya ya jadi di 5.1 itu kita belajar yang namanya persamaan parametrik apa sih mbak bedanya persamaan parametrik persamaan siku-siku kemudian persamaan kutub itu dilihat dari persamanya ya pastinya jadi kalau misalkan di situ persamaan siku-siku ya kalau persamaan siku-siku itu biasanya bentuknya adalah Y sama dengan E kuadrat jadi Y terhadap X atau X sama dengan Y kuadrat ya itu adalah persamaan siku-siku ya jadi X,Y bentuknya sedangkan kalau persamaan parametrik persamaan parametrik itu untuk X-nya terpaut terhadap T jadi ini terpaut T kemudian Y-nya juga terpaut T sehingga nanti bentuknya gimana jadi X sama dengan 2T kemudian Y-nya sama dengan T kuadrat plus 1 nah ini persamaan parametrik kalau kayak gini kemudian nanti pasti X-nya terhadap T Y-nya juga terhadap T itu yang dinamakan dengan parametrik kemudian kalau persamaan kutub kalau persamaan kutub disitu bentuknya apa R, teta jadi nanti biasanya bentuknya R sin teta R sama dengan 2 plus 2 sin teta ini adalah persamaan kutub bisa bedakan antara persamaan siku-siku ini parametrik ini adalah kutub oke tadi katanya mbak di dalam persamaan parametrik juga disuruh menentukan garis singgung ya garis singgung kalau di koordinat siku-siku diperoleh dari turunan pertama DY per DX-nya nah tapi karena disini parametrik berarti Y-nya kan terpaut T jadi DY per DT per DX per DT contohnya mbak punya X sama dengan T kuadrat Y sama dengan T pangkat 3 sehingga untuk DX per DT turunannya T kuadrat 2T DY per DT 3T kuadrat sehingga nanti bisa kita hitung DY per DX sama dengan DY per DT per DX per DT udah nanti substitusi yang disini DY per DT DX X per DT yang disini sehingga nanti ketemu kalau mbak coret T-nya 3 per 2T misalkan nanti diketahui T-nya sama dengan 1 udah nanti tinggal substitusi jadi 3 per 2 ini adalah gradientnya positif atau kalau garis singgung atau gradientnya positif artinya dia miring ke kanan selain disitu disuruh menentukan garis singgung biasanya juga disuruh menentukan panjang suatu kurva dari persamaan parametrik kita rumuskan S sama dengan integral A sampai B DX per DT kuadrat ditambah DY per DT kuadrat dikali DT hampir mirip kalau adik lihat tadi kalau di siku-siku rumus panjang musurnya apa S sama dengan integral A sampai B akar dari 1 plus DY per DX kuadrat DX gitu kan ya nah ini kalau di siku-siku jangan kebalik kalau di kutub parametrik dulu S itu sama dengan integral A sampai B akar dari DY per DX eh kok DY per DX DY per DT ya DY per DT kuadrat ditambah DX per DT kuadrat ini kalau di parametrik ya terhadap T kemudian kalau dikutub sekalian ini belajarnya nanti di 5 titik ini tapi sekalian ya biar tahu bedanya biar bisa bedakan S sama dengan kalau kutub kan berkaitan dengan R teta berarti di situ integral alpha sampai beta ingat batasnya batas sudut ya biasanya ya kemudian disini akar dari 1 plus 1 plus DR per DT ya DR per DT ya kayaknya ya kok lupa F aksen theta kuadrat ya DT ini ya eh 1 apa R kuadrat disini R kuadrat ya R kuadrat nggak sih R kuadrat atau 1 nanti mbak kita lihat lagi R kuadrat ya R kuadrat oke itu ya oke itu ya bedanya jadi harus bisa bedakan nanti mau pakai kutub siku-siku atau parametrik selanjutnya di 5.2 ini mengenal koordinat kutub ya sebenarnya apa sih koordinat kutub kemudian apa hubungan koordinat kutub dengan persamaan siku-siku jadi kalau dikutub kan tadi berkaitannya sama theta katanya mbak jadi kalau kita punya suatu titik ini kalau kemarin-kemarin itu E, Y tapi dikutub kalau kita punya suatu titik B ini R sama theta ya R itu adalah jarak antara pusat ke suatu titiknya atau panjangnya ya itu adalah R kemudian theta adalah sudut yang dibentuk dari nul grajaknya jadi itu itu adalah hubungannya kalau kemarin E, Y nah dari situ kita mendapatkan beberapa persamaan yang pertama ini kan kalau mau menentukan R kuadrat bisa kita tentukan dari pitagorasnya jadi R kuadrat itu sama dengan E kuadrat ditambah Y kuadrat kemudian di situ R nya bisa kita tentukan sama dengan akar dari E kuadrat plus Y kuadrat sedangkan untuk X X itu berada dimananya theta ini di sampingnya ya sampingnya theta ya X ya jadi X itu sama dengan cos ya R cos theta atau kalau adik tahu cos theta itu sama dengan apa samping per miring jadi X per R ya kalau mbak pindah ruas R nya kan jadi gini lagi ya sama aja nah ini adalah persamaan nya kemudian kemudian untuk yang Y kan di depannya theta berarti kita pakai R sin theta ya sehingga di situ untuk sin theta itu sama dengan Y per R ya ini adalah persamaan nya kemudian untuk menentukan theta kita bisa menggunakan tan inverse ya tan inverse dari Y per atau tan theta sama dengan Y per tan desa depannya depannya Y sampingnya X ya atau kalau mau cari theta berarti tan inverse ya seperti itu ya nah biasanya di 5.2 ini di soal AS yang sering keluar itu adalah melakukan transformasi jadi gimana caranya kita mengubah dari persamaan siku-siku misalkan persamaan siku-siku diubah ke persamaan kutub ya atau nanti persamaan kutubnya bisa diubah dengan ke persamaan siku-siku dengan cara apa ya dengan cara beberapa persamaan yang udah mbak tuliskan di dalam kotak ini misalkan nih mbak ngarang ya kita punya X plus Y kuadrat plus satu misalnya sama dengan 0 ini kan berarti termasuk persamaan apa persamaan siku siku ya karena kita lihat disitu ada X dan Y sehingga nanti kalau mau kita ubah ke kutub caranya gimana lihat aja disini disubstitusi X itu apa X itu sama dengan R cos theta Y itu sama dengan apa R sin theta ya jangan lupa kuadrat berarti ini juga dikuadratkan plus satu sama dengan 0 sehingga nanti persamaan kutubnya R cos theta ditambah R kuadrat sin kuadrat theta plus satu sama dengan 0 ini adalah kutubnya jadi intinya kalau mau transformasi tinggal kita substitusi beberapa persamaan yang udah mbak kota ini apa sih mbak tujuannya kita melakukan transformasi terkadang kita diberikan sebuah persamaan kutub dan di situ kita disuruh buat gambar misalkan berapa ya R sama dengan 4 cos theta buatlah gambar persamaan ini gitu ya oke kalau kita lihat ini kok kelihatannya apa ya persamaan ini cara gambarnya gimana ya kan kalau sesuai dengan ini kita harus coba coba dulu ya coba kalau tetanya 0 derajat kemudian kalau tetanya 30 derajat ketemu R nya berapa gitu ya ketika 45 derajat R nya berapa dan seterusnya itu kalau misalkan kita menghitung secara manualnya ya tetapi ada juga disitu kalau misalkan adik males nyoba satu-satu seperti ini adik lakukan transformasi ke siku-siku saja karena kita kan biasanya lebih mudah atau terbiasa menggambar suatu grafik di persamaan siku-siku ya kan jadi ini ditransformasi aja dulu caranya gimana R itu apa tadi R sama dengan akar E kuadrat plus E kuadrat ya 4 dikalikan cos theta cos theta X per R ya X per R nya jangan lupa gak boleh kalau kita mentransformasi kalau misalkan dari kutub ke siku-siku itu hasil akhirnya gak boleh ada R sama teta lagi ya atau sebaliknya kalau kita mau transformasi ke koordinat apa kutub jadi gak boleh ada X dan Y ya X per R kan R nya tadi apa R nya sama dengan ini langsung diubah aja E kuadrat plus Y kuadrat sehingga kalau mbak kali silang disini akarnya hilang jadi E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4X ya atau kalau pindah ruas E kuadrat min 4X plus Y kuadrat sama dengan 0 ini dilakukan kuadrat sempurna ya gimana caranya ini dibagi 2 min 2 ya X min 2 kuadrat ini kalau mbak jabarin jadi apa X kuadrat min 4X plus 4 lebih 4 kan jadi kita kurangi 4 ya supaya kembali lagi jadi E kuadrat min 4X saja ya bisa ya melakukan kuadrat sempurna ya kemudian plus Y kuadrat sama dengan 0 ini jadinya X min 2 kuadrat ya plus Y kuadrat sama dengan 4 kalau adik perhatikan ini adalah persamaan apa tuh persamaan lingkaran ya ini adalah persamaan lingkaran dengan pusat 2,0 ya dengan jari-jari berapa 2 ya masih ingat ya persamaan lingkaran yang X min A kuadrat gitu ya ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat nah ini kan berarti pusatnya ya kalau yang ini gak ada kan berarti 0 oke kan lebih mudah cara buat gambarnya berarti disitu adalah oh itu lingkaran dengan pusat 2,0 jari-jari 2 ya berarti sini 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 semoga gak hilang oke jadi disitu jadinya seperti ini kan ya lingkaran lingkaran lah atau kalau adik mau cek lagi kalau tanya 0 substitusi ke sini berapa kos 0 jadi 1 1 kali 4 4 berarti nilai 0 derajat kan disini R nya 4 bener gak ya ini kan pusatnya 2 jari-jari 2 oh berarti disini bener terus ketika berapa lagi 90 derajat gitu ya kalau 90 kos 90 0 0 kali 4 0 berarti kan kos 90 kan disini ya 0 derajat berarti disini dan seterusnya nanti kalau misalkan 30 derajat berarti kesini 45 derajat kesini ya nanti pasti gambarnya juga lingkaran oke itu ya untuk kita melakukan transformasi sebenarnya untuk mempermudah ketika kita kesulitan membuat grafiknya mending kita transformasi ke siku-siku dan buat grafiknya oke lanjut nah ini sudah fokus membuat grafik di koordinat ini ya di koordinat kutub sebenarnya tadi kan ada caranya dengan cara manual ketika kita substitusi tiap tetanya tetapi mbak sarankan ya disini sudah mbak tuliskan untuk mempermudah saat buat grafik karena grafik di dalam koordinat kutub penting ya kalau adik nggak bisa gambar nanti menghitung luasan atau yang lainnya itu agak susah ya jadi kita harus tahu gambarnya terlebih dahulu ya nah disini sudah mbak kriteriakan kalau nanti misalkan kita punya persamaan ini ya persamaannya adalah R cos tetah gitu ini jangan bingung-bingung apa ya mensubstitusi ya nggak apa-apa sih kalau disubstitusi tetanya 0 tetanya 30 gitu ya tapi ini sebenarnya persamaan dari gambarnya adalah garis kita tahu apa R cos theta tadi sama dengan X jadi X sama dengan A berarti dia hanyalah garis yang mengotong di sumbu X yaitu di A jadi jangan bingung-bingung kalau ada persamaan kayak gini ini sudah pasti gambarnya adalah garis ini juga kalau R sin theta itu kan Y Y sama dengan B jadi dia juga garis di sumbu Y cara menghafalnya kalau cos oh ini berarti memotongnya sumbu X kalau sin oh ini memotongnya di sumbu Y seperti itu ya jadi kalau ada persamaan ini sudah pasti gambarnya adalah garis selanjutnya untuk yang kedua ini mbak kriteriakan juga jadi disini ada yang namanya gambar lingkaran tapi nanti dikutupkan cuman dituliskan persamanya R sama dengan A R sama dengan 2A cos theta R sama dengan 2A sin theta nah itu juga jangan bingung disitu pasti nanti gambarnya lingkaran cuman lingkaran yang seperti apa kalau R sama dengan A itu kalau kita jabarin sebenarnya apa R itu sama dengan akar dari E kuadrat plus Y kuadrat gitu kan ya sama dengan A jadi nanti ini kalau mbak kuadratkan kedua ruasnya berarti disitu apa E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat ini adalah persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 jari-jari A jadi kalau R sama dengan A ini sudah pasti dia adalah persamaan lingkaran pusatnya di 0,0 dan jari-jari A seperti ini ya terus kalau R sama dengan 2A cos theta gitu 2A cos theta berarti disitu apa cos oh ini berkaitan pada sumbu X berarti nanti pusatnya di sumbu X gitu kan ya nah ini jadinya gini kalau misalkan mbak punya R sama dengan 6 cos theta gitu ya nah berarti yang 2A ini kan sama dengan 6 ya A nya sama dengan berapa 3 3 berarti disitu nanti ini adalah persamaan lingkaran yang pusatnya cos kan cos berarti di sumbu X berarti 3,0 jari-jarinya apa sesuai dengan A nya 3 gitu ya jadi sudah pasti ini nanti gambarnya adalah lingkaran yang pusatnya di A,0 ya jari-jari A ini juga sama kalau sin berarti dia dimana di sumbu Y ya di sumbu Y berarti disitu pusatnya adalah A 0,A ya kalau di Y 0,A jari-jari A ya seperti ini gambarnya oke itu terkait persamaan lingkaran ya jadi kalau ketemu soal yang seperti ini itu sudah pasti gambarnya adalah lingkaran kemudian yang ketiga disini ada yang namanya kardioda dan limakon bedanya apa kardioda dan limakon kalau misalkan nanti A per B itu sama dengan 1 itu kardioda maksudnya gimana kalau misalkan kita punya R sama dengan 2 plus 2 cos theta gitu ya ini A nya ya ini B nya ini berarti A per B nya sama dengan berapa 2 per 2 2 per 2 sama dengan 1 nah kalau 1 itu namanya kardioda nah dari gambar itu bisa kita lihat kalau kardioda bentuknya kayak love love sempurna gitu kan ya tetapi nanti kalau limakon dia sedikit cembung dan sedikit cekung jadi disitu kalau misalkan cekung cekung itu ketika apa A per B nya kurang dari 1 jadi disitu cekung kalau cekung disitu ada seperti ini ada benculan kecilnya lagi ini cekung kalau gambarnya cekung kalau cekung itu seperti ini ketika apa A per B nya lebih besar dari 1 terus cara gambarnya gimana mbak contohnya mbak punya soal seperti ini ya disitu R sama dengan R sama dengan 2 plus 2 cos teta perhatikan cara gambarnya ini cos kalau cos berarti dia berkaitan dengan sumbu apa sumbu X kalau plus kalau sumbu X dia kalau gak ada di sebelah kiri berada di sebelah kanan berarti disitu di sebelah kanannya cara gambarnya ini kan kardioda jadi di sebelah kanannya itu A plus B jadi 2 tambah 2 berapa 4 kemudian atasnya sini 2 ini min 2 baru nanti kita gambarkan disitu set set gitu ini gambarnya ya paham gak kira-kira kemudian kalau misalkan 1 min cos cos pada sumbu X min berarti melembungnya di kiri kayak gini kemudian kalau misalkan disini 1 plus sin berarti dia di sumbu Y plus berarti melembungnya di sebelah atas kayak gini paham ya kalau misalkan disini lagi kalau A 1 min sin berarti sin sumbu Y min berarti di bawah melembungnya berlaku juga di 5 con seperti itu ini A min B bukan A saja oke seperti itu untuk di kardioda dan 5 con kemudian ada yang namanya lemnisket lemnisket bentuknya seperti ini kalau misalkan disitu A kuadrat cos 2 theta cos berarti di sumbu X positif tapi kalau negatif tapi cos dia berada di sumbu Y grafiknya tapi kalau misalkan sin dia berada di garis miring kalau sin positif miring ke kanan gambarnya berada di sumbu Y sama dengan X tapi kalau negatifnya dia di Y sama dengan min X gitu ya kemudian ada spiral spiral seperti obat nyamuk nanti tergantung berapa kali putaran nanti ya kalau misalkan hanya satu kali putaran ya satu kali putaran sampai sini sampai 360 derajat kalau dua putaran ya seperti ini diputar lagi sampai tergantung soalnya nanti kalau rose rose itu dia pasti punya apa rose itu punya kelopak jadi kalau misalkan R sama dengan A sin N theta N ini menunjukkan banyaknya kelopak kalau misalkan R sama dengan sin 3 theta berarti dia punya tiga kelopak seperti ini kalau genap kalau genap nanti dibagi dua ya jadi kalau misalkan eh kok dibagi dua dua N kalau N nya dua ini dua N ya dua N ya disitu dua kalinya jadi kalau sin 2 N berarti disitu empat banyaknya kelopaknya yang sering keluar biasanya lingkaran kardioda sama garis juga kebanyakan kardioda lingkaran jadi nanti harus benar-benar bisa disitu cara buat gambarnya kita kalau udah tahu buat gambarnya kita tentukan luasnya seperti ini sebenarnya lumus luas itu hanya satu jadi A sama dengan setengah alpha sampai beta R kuadrat D theta cuman nanti soalnya agak sedikit bervariasi di R nya cara mentukan R nya gimana harus tahu apa grafiknya dulu contohnya tentukan luasan dalam koordinat kutub dalam kardioda masih ingat enggak ini kardioda persahabatan kayak gini kardioda dimana ini kos berarti di sumbu X ini plus berarti sebelah kanan perhatikan gambar yang biru ini ya kan lebih mudah cara buat gambarnya kalau adik paham yang mbak jelaskan tadi kemudian yang kedua R sama dengan 6 R sama dengan 6 berarti apa oh ini persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 kemudian jari-jarinya 6 dibuat ya pusatnya 0,0 jari-jari 6 tapi perhatikan disini dimintanya di dalam dan di luar ya di dalam kardioda tetapi di luar lingkaran berarti yang ini yang kita arsir oke gitu ya kemudian cara menghitung luasnya gimana kita harus tahu titik potong sini sama sini dulu cari titik potongnya dengan cara R1 disama dengankan R2 disitu ya nanti ketemu ketanya disini seolah bisa lah ya indah luas saja selanjutnya R-nya gimana mbak kalau misalkan daerah luasannya seperti ini gitu ya ini artinya apa luas di kardioda dikurangi luas lingkaran supaya menjadi luas yang diarsir ya sehingga nanti R-nya itu kita pakai yang kardioda dulu ingat rumusnya kuadrat ya R kuadrat dikurangi lingkaran seperti itu ya sehingga nanti bisa kita tentukan luasnya ini kebawahnya kalian jabarin ya jadi 16 gitu ya ini jadi 32 cos theta jadi A plus B kuadrat ya min 36 ya ini kebawahnya tinggal kita integralkan nanti ke sini atau disederhanakan dulu ya jadi disitu 16 cos kuadrat theta 32 cos theta min 2 theta ingat kalau ada cos kuadrat ataupun sin kuadrat kita harus ubah dulu jadi setengah plus setengah cos 2 theta kalau sin menjadi apa setengah min setengah cos 2 theta ya bedanya kalau sin kuadrat itu jadi setengah min setengah cos 2 theta tapi kalau cos kuadrat theta itu sama dengan setengah plus setengah cos 2 theta gitu ya ini adalah penjabaran ya kalau bentuknya seperti itu udah nanti setelah kita jabarkan ini kali 16 jadi 8 ya kali 16 jadi 8 cos 2 theta plus 32 cos theta min 2 theta ya nah baru kalau udah sampai sini udah kita gabung ini kita integralkan disitu ya ini diintegralkan jadinya apa 4 kenapa 4 ini kan integral cos 2 theta sin 2 theta ya nah kemudian dikalikan setengah jadinya 4 disitu ini 32 sin theta ini jadi min 12 theta tinggal substitusi batas atas kurangi batas bawahnya hasilnya seperti ini bisa lah ya kalau menghitung seperti ini oke gimana kalau misalkan soal yang ini dengan soal yang sama cuman sama mbak diubah ininya aja dimintanya adalah di dalam kardioda dan di dalam lingkaran sehingga luas daerahnya seperti ini jadinya ya sekarang dengan soal yang sama cuman diubah sedikit jadi nanti kalau ada soal hati-hati ya diperhatikan apa di dalamnya atau di luarnya oke selanjutnya cara menghitung luasan yang bentuknya seperti ini gimana sebenarnya ini juga simetri ya tadi boleh kita hitung 0 sampai pi per 3 kali 2 jadi ini luas yang tadi itu boleh juga selain cara yang ini itu boleh kita kali 2 ya 2 kali setengah integral cuman batasnya dari mana 0 derajat sampai titik potong jadi 0 sampai pi per 3 gitu ya bla bla nya sama boleh kayak gitu ya nah ini yang disini mbak langsung dikali 2 saja karena disitu antara luas daerah yang disini sama yang disini itu sama jadi disini dikali 2 setengah setengahnya rumus dari ini jadi dikali 2 nah batasnya sekarang gimana cara menghitung luasan daerah yang atas sini pertama perhatikan ya ini kita cari titik potongnya udah tahu tadi pi per 3 anggap saja sudah menghitung titik potongnya kita cara menghitungnya gini kita harus menghitung luas daerah lintasan dari sini dulu nah dari sini ke sini itu batasnya dari berapa 0 derajat sampai pi per 3 jadi 0 derajat sampai pi per 3 grafiknya punyanya siapa yang ini mbak garis ini barusan punyanya link lingkaran berarti pakai yang R nya lingkaran R sama dengan 6 jangan lupa dikuadratkan rumusnya ya D theta kemudian kan masih sampai sini kita mau menghitung dari sini ke sininya nah berarti mulanya dari mana ini pi per 3 sampai ini kan sama saja berputar ke sini sudah berputar ke sini ya sampai 180 jadi pi per 3 sampai pi lintasannya pakai yang kunyanya siapa kardi kardioda jadi 4 plus 4 cos theta dikuadratkan seperti itu ditambah ya jadi gak semua soal itu dikurangi terkadang kan kalau di luasan kan dikurangi selalu tapi kalau di sini dilihat lintasannya kalau irisannya biasanya di jumlah jadi di sini tandanya plus jangan lupa sudah nanti diintegralkan 36 theta ini sama integralnya kayak barusan di sini nanti tinggal dihitung saja seawa bisa kalau ngitungnya sudah mbak jelaskan di sini yang penting ininya sih mbak mau menunjukkan kapan dikurangi kapan di situ kita jumlahkan oke yang terakhir di bab limanya itu tentang garis singgung dan panjang busur ya dalam kutub jadi nanti cukup adik hafalin rumus ini untuk menghitung garis singgungnya jadi nanti misalkan contohnya kayak gini R sama dengan 4 cos theta dengan theta sama dengan ini di sini kan butuh DR per D theta berarti adik harus cari turunan pertamanya dulu DR per D theta nah kalau sudah nanti substitusi R nya sama dengan 4 cos theta kali cos theta sin theta tetap sin theta DR per D theta nya min 4 sin theta dan ini juga tinggal substitusi kode ini disederhanakan biar mbak agak cepat kemudian ini tetanya tinggal substitusi juga yang penting adik hafal rumus ini nah ini yang katanya mbak tadi untuk panjang suatu kurva dari kutub ya rumusnya adalah ini jadi kita harus cari DR per D theta contohnya R sama dengan E pangkat theta antara theta sama dengan 0 dan theta sama dengan 1 nanti tinggal kita hitung DR per D theta nya substitusi R kuadrat berarti E pangkat 2 theta kemudian yang disini E pangkat 2 theta kalau mbak jumlah jadi 2 E pangkat 2 theta kemudian disini akar 2 nya mbak keluarkan ini jadi diakarkan jadi E pangkat theta integral dari E pangkat theta ya E pangkat theta tinggal substitusi batas atas kurangi batas bawahnya oke itu ya nah gimana di bab 5 nya ada yang ditanyakan enggak dulu terkait tutup dan parametrik bisa sepertinya ada yang raise hand monggo mas ya monggo siapa ya mau tanya yang 5.4 tadi mbak 5.4 oke yang mau tanya nomor 2 itu kira-kira kalau saya nyari kardiode di dalam lingkarannya itu saya nyarinya itu luas seluruh kardiode dikurangi luas kardiode yang luar itu kira-kira sama enggak mbak cek gimana-gimana bentar soal nomor 2 saya nyari kardiode di dalam lingkaran itu nyarinya itu luas seluruh kardiode dikurangi luas yang dari nomor 1 ini eh soalnya beda enggak sama enggak sama sama ya soalnya sama kayak gini terus yang ditanyain adalah terus saya mau ya di dalam lingkaran ini saya pakai cara lain itu misal saya pakai caranya itu luas seluruh kardiode ini dikurangi luas yang didapat dari nomor 1 gitu bisa enggak mbak ya sama enggak beda sih nanti yang ini ikut daerah sini ada yang menghitung dikurangi yang ini maksudnya kan hasil dari nomor 1 ini kan iya ya berarti ikut yang disininya masih yang ditanyain yang ini yang ini yang ini saja gimana oh berarti harus dipotong dua gitu mbak ya ikut grafik yang mana gitu iya harus begitu jadi harus ikuti yang lintasan kalau mbak kan tadi dari sini ke sini sama sini ke sini makanya kalau irisan itu biasanya agak sedikit mengecoh kalau kayak gini oke bagus itu pertanyaannya kadang kan kita terfikirnya langsung ya luas ini dikurangi yang kardiode tapi kalau seperti itu yang di sini masih ikut sedangkan yang kita minta hanyalah yang di sini saja oke ada lagi gimana udah paham sudah mbak makasih oke yang lainnya mungkin ada yang ditanyakan baik kepada teman-teman yang ingin bertanya silahkan menggunakan fitur Risen atau drop pertanyaan kalian di kolom chat kita tunggu sampai 16.10 maksudnya terima kasih belum ada ya kalau belum ada kita lihat bab 6-nya dulu ya jadi di bab 6 kita belajar barisan dan deret jadi ada 6.1 ini agak cepat saja jadi ada barisan tak hingga ada barisan deret tak hingga uji konfergensi dari Taylor Chlorine turunan dan integral dari deretnya nanti ya jadi intinya ya kalau di bab 6 itu nanti kita akan belajar barisan tau ya bedanya barisan sampai deret kalau barisan itu suku-sukunya kalau deret itu adalah ini ya apa A1 tambah A2 jumlahan dari suku-sukunya nanti biasanya kita disuruh menentukan pola ke-N ini kayak soal-soal SBM-PTN atau ini lah TPA-TPA lah dari suku ke-N polanya nah ini harus sering latihan ya kalian cara menentukan seperti ini nah nanti kalau sudah bisa menentukan pola ke-N tujuan yang kedua biasanya kita harus menentukan apakah barisan tersebut konfergen ada dua cara untuk menentukan ke-konfergenan yang pertama bisa kita lihat dari grafiknya kalau misalkan grafiknya seperti ini ini artinya apa naik terus ya atau menonton naik kita kenal dengan menonton naik biasanya suatu fungsi yang naik terus itu dikatakan ini apa dia akan divergen karena itu kan naik terus ya gak tahu menuju ke angka berapa dia sudah pasti divergen kemudian kalau misalkan berosilasi seperti ini menuju ke satu dan min satu ini juga dikatakan divergen karena dia emang menuju ke suatu nilai tapi nilainya ada dua sedangkan kalau konfergen itu harus menuju hanya ke satu titik gak boleh dua kalau misalkan yang C ini naik terus tapi dia ada batasan tidak melebihi angka satu kalau adik perhatikan ini dikatakan konfergen yang bentuk seperti ini karena disitu menuju ke angka satu kemudian yang D disini dia berosilasi juga tapi di sekitaran angka satu pasti dia menuju di angka satu kalau bentuknya seperti ini juga konfergen selain dilihat dari gambarnya biasanya kita bisa menentukan kekonfergenan dengan cara melimitkan dari pola barisannya jadi kalau kita limitkan hasilnya ada dia dikatakan konfergen tetapi kalau hasilnya tak hingga dia dikatakan divergen contohnya seperti ini mbak punya sebuah barisan seperti ini pola AN nya kan ini ini sudah diberikan polanya tapi kadang kita harus menentukan diberikan barisan mencari polanya baru kita limitkan kalau ini sudah diketentukan polanya tinggal limit saja limit menuju N menuju tak hingga N per 2 N plus 1 kalau misalkan menuju tak hingga berarti dibagi N pangkat tertinggi jadi dibagi N ini dibagi N ini dibagi N nanti sisanya 1 per 2 plus 1 per N N menuju tak hingga 1 per tak hingga 0 1 per 2 jadinya atau pakai L hospital juga boleh yang atas diturunkan jadi 1 ini diturunkan jadi 2 atau nanti cara cepatnya A per B dari pangkat tertingginya jadi 1 per 2 juga boleh pakai cara seperti itu tapi mbak sarankan dibagi N pangkat tertinggi saja selanjutnya kalau ada soal yang bentuknya seperti gini kita mau nentukan kekonvergenannya pertama kita kalau punya sebuah limit boleh dipecah per kalian pembagian penjumlahan pengurangan itu boleh dipecah sehingga limit ini itu boleh dipecah jadi limit N mendekati taingga dari min 1 pangkat N plus 1 kemudian yang di sini limit N mendekati taingga dari N per 2 N plus 1 min 1 min 1 min 1 pangkat N plus 1 kalau N nya ganjil dia dapatnya positif 1 kan jadinya genap jadi min 1 pangkat genap 1 kemudian kalau N nya genap ini jadi ganjil pangkatnya maka hasilnya min 1 nah ini kan berarti osilasi ke min 1 dan 1 tadi kalau osilasi katakan apa divergen tetapi kalau di sini ini hasilnya berapa ini tadi udah sama nilai limitnya dari sini setengah setengah kali 1 ya setengah setengah kali min 1 min setengah pasti hasilnya ke 2 titik min setengah dan 1 setengah ya divergen selanjutnya ini juga soal yang ini itu juga berosilasi yang di sini min 1 pangkat N plus 1 tapi pasangannya limit dari 1 per N itu 0 meskipun di sini osilasi tapi di sini temannya 0 kemudian kita kali 0 pasti hasilnya 0 kan menuju ke satu titik ini berarti convergen itu ya cara menentukan keconvergenan dari sebuah barisan kemudian udah deret kalau deret itu ini ya agak sedikit susah kalau misalkan kita menghitung secara manualnya untuk mencari pola ke N misalkan punya deret seperti ini setengah seperempat seperempat kita mau cari pola ke N itu seperti apa S1 itu artinya apa U1 kalau S2 U1 tambah U2 kalau S3 U1 tambah U2 U3 jadi S1 nya dapat setengah S2 nya setengah tambah seperempat tiga perempat S3 nya tujuh perlapan sampai berarti S N nya jadi berapa kalau kita lihat ini setengah tiga perempat tujuh perlapan ini polanya gimana kita gak bisa menentukan pola dari sini berarti harus cari pola yang lainnya dari bentuk yang lainnya jadi setengah itu boleh mbak ubah jadi apa satu dikurangi setengah ini tiga perempat satu dikurangi seperempat ini satu dikurangi seperempat tujuh perlapan nah seperempat seperempat itu boleh mbak tuliskan jadi apa ini setengah pangkat dua ini setengah pangkat tiga berarti kalau suku ketiganya deret ketiganya itu pangkat tiga kalau deret keduanya juga pangkat dua otomatis kalau ke N nya jadi apa pangkat N jadi satu minus setengah pangkat N ini adalah polanya ini kalau tidak terbiasa biasanya tidak susah sehingga nanti kita hitung limit N mendekati taingga dari S N itu jadi limit N mendekati taingga dari satu per dua pangkat N N nya menuju taingga satu per taingga nol jadinya satu itu itu untuk menentukan kekonvergenan dari sebuah deret jadi mbak sarankan daripada adik menghitung kesulitan yang pertama kalau adik ketemu deret di cek dulu apakah itu termasuk deret geometri atau tidak tahu deret geometri ketika dia punya yang namanya rasio kalau dia punya rasio berarti nanti limit N mendekati taingga dari S N itu bisa kita hitung dengan A per satu min R jadi sudah ada rumusnya enak di cek dulu apakah deretnya geometri atau tidak coba perhatikan soal yang ini ini deret geometri atau tidak kira-kira deret geometri disitu punya rasio berapa kali setengah kali setengah kali setengah dan seterusnya berarti dia deret geometri dengan R nya sama dengan setengah A nya sama dengan apa suku pertama setengah sehingga nilai limit N mendekati tak hingga dari S N itu sama dengan A per satu min R jadi setengah per satu min setengah maka hasilnya adalah setengah per setengah satu sama enggak jawabannya sama jadi kalau ada soal dicek dulu apakah dia deret geometri atau enggak terus mbak ini kan kalau deret geometri itu kan ada rumusnya sudah pasti ada nilainya dan kalau ada nilainya itu konvergen sehingga kalau dia deret geometri dia sudah pasti konvergen kesimpulannya seperti itu kemudian yang kedua selain kita melihat apakah dia deret geometri atau tidak kita lihat juga apakah dia deret harmonik atau enggak deret harmonik itu seperti apa sigma K sama dengan satu sampai T hingga satu per K satu ditambah setengah ditambah sepertiga ditambah seperempat dan seterusnya ini adalah namanya deret harmonik sehingga disitu untuk S1 nya sama dengan satu S2 nya satu ditambah setengah ya tiga per dua kemudian S3 nya segini kalau kita perhatikan ini enggak membentuk pola ya malah merupakan suatu fungsi naik terus nah kalau tadi fungsi naik dia dikatakan apa divergen jadi kesimpulannya apa kalau dia merupakan deret harmonik dia sudah dipastikan deretnya adalah divergen ya seperti itu jadi dilihat dari dua ini oke selanjutnya disitu uji konvergensi nah selain dengan cara yang tadi ya untuk menentukan konvergen kekonvergenan dari sebuah deret itu ada banyak cara yang pertama ada yang namanya uji integran uji integral itu digunakan untuk ketika bentuknya seperti ini jadi kalau ada sigma k sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1 per k kuadrat ya ini kita nanti pakai integral uji integral dengan cara gimana kalau ada sigma boleh kita gantikan dengan integral ya batasnya sama ini sampai tak hingga masih ingat enggak materi di sebelum EPS jadi kalau ada batas yang tak hingga dinamakan dengan integral tak wajar ya jadi integral tak wajar dari seper E kuadrat DX ya sehingga kita hitung dengan cara melimitkan limit B mendekati tak hingga batasnya jadi B disini 1 sampai B seper E kuadrat DX ya jadi limit B mendekati tak hingga dari X pangkat min 2 ya nanti substitusi batas atasnya X pangkat min 2 jadi min seper X kemudian substitusi batas atas dikurangi batas bawahnya ini min seper B plus 1 B nya mendekati tak hingga 0 plus 1 hasilnya adalah 1 ya konvergen berarti jadi kalau uji integral seperti itu ya jadi ada singa diubah ke integral kemudian K di sini diubah ke X selanjutnya ada deret P kapan sih kita bisa pakai uji deret P ketika dia bentuknya adalah seper K pangkat P ya jadi disitu bisa kita hitung jadi 1 per 1 pangkat P ya 1 per 2 pangkat P kalau K nya berjalan ini 1 per 3 pangkat P gitu kan ya jadi kalau bentuknya kayak gini itu pakai yang namanya deret P contohnya 1 plus 1 per 2 akar 3 dari 2 akar 3 dari 3 akar 3 dari 4 ini kan boleh mbak tuliskan apa 2 pangkat 1 per 3 2 pangkat 1 3 ini 4 pangkat 3 3 pangkat 1 3 P nya berapa itu P nya itu adalah 1 per 3 kalau sepertiga dia dikatakan apa apakah lebih dari 1 atau antara 0 sampai 1 sepertiga kan ya berarti dia kan diantara 0 sampai 1 nah kalau diantara 0 sampai 1 berarti dia dikatakan divergen jadi seperti itu ya kalau kita mau pakai uji DREP kira-kira kalau yang ini kita kerjakan uji DREP bisa enggak bisa ya kan bentuknya mirip 1 per k pangkat P P nya berapa berarti ini P nya sama dengan 2 kalau P nya sama dengan 2 dia termasuk lebih besar dari 1 maka dia konvergen benar enggak benar konvergen gitu ya kemudian yang ketiga ada yang namanya uji perbandingan kalau uji perbandingan kita membandingkan nah kita tahu konvergen atau divergen tadi kalau konvergen ketika bentuknya apa dia DREP 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 jadi nanti membandingkannya dengan DREP 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 dan DREP harmoniknya sehingga ini nanti dibandingkannya kalau DREP 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 biasanya 1 per berapa pangkat N jadi kalau 1 per 3 pangkat N ini kan termasuk DREP geometri jadi 1 per 3 1 per 3 pangkat 2 1 per 3 pangkat 3 itu DREP geometri jadi nanti dibandingkannya namanya juga uji perbandingan jadi dibandingkan dengan geometri yang 1 per 3 pangkat N yang berikutnya kenapa yang mirip-mirip dengan ini cara membandingkannya kemudian DREP harmonik kita mengambil harmonik itu kan 1 per N tadi ya 1 per 1 1 per 2 1 per 3 kalau adik masih ingat sehingga sehingga kalau kita perhatikan soal yang disini itu 1 per 3 pangkat N plus 1 kalau kita bandingkan dengan 1 per 3 pangkat N lebih kecil mana lebih kecil ini ya karena semakin besar pembagi maka nilainya akan semakin kecil jadi ini lebih kecil dari ini oke kita tahu untuk yang bentuknya seperti ini dia convergent karena ini lebih kecil dari 1 per 3 pangkat N kalau disininya saja convergent berarti subsetnya itu pasti convergent jadi kan ini berarti himpunan bagian dari sini ya berarti dia dikatakan convergent juga pastinya jadi dapat kita simpulkan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1 per 3 pangkat N plus 1 dia convergent gitu ya kemudian untuk yang keempat uji rasio uji rasio itu bisa kita lihat dari nilai rho nya rho itu apa limit N berdekati tak hingga dari uka plus 1 per uka nya kalau misalkan rho nya kurang dari 1 dia dikatakan convergent tapi kalau rho nya lebih besar dari 1 dan rho nya tak hingga dia divergent sedangkan kalau rho nya sama dengan 1 dia harus menggunakan yang namanya uji lain jadi artinya apa kalau misalkan kita hitung dapat rho nya sama dengan 1 berarti dia tidak bisa menggunakan uji rasio harus menggunakan uji yang lain yaitu uji integral deret p atau perbandingan seperti itu ya dia tidak berlaku ketika rho nya dapat 1 misalkan misalkan contohnya kayak gini ada sigma k sama dengan 1 sampai k hingga dari 1 per k faktorial ini adalah uk nya kemudian ini uk nya 1 per k faktorial uk plus 1 nya udah k nya diganti k plus 1 jadi k plus 1 faktorial nanti kita bagi uk plus 1 1 per k plus 1 faktorial per 1 k faktorial k plus 1 faktorial itu bisa kita ubah jadi apa k plus 1 dikali k faktorial yang disini 1 per k faktorial oke selanjutnya disitu k faktorialnya bisa kita coret sisanya adalah 1 per k plus 1 limit ini k mendekati k mendekati tak hingga 1 per tak hingga 0 per k nya dapat 0 0 itu artinya kurang dari 1 kalau kurang dari 1 berarti dia convergent itu ya nanti harus hafal benar kita mau pakai uji apa terus misalkan kita dikasih soal ya mbak kita mau pakai uji apa harus adik perhatikan kalau misalkan bentuknya sigma bentuk perkalian atau rasional gitu ya seperti ini itu kita bisa pakai uji integral kalau seperka pangkat P sudah pasti kita pakai deret P uji perbandingan itu dipakai ketika kita mau pakai integral kan susah ini karena 3 pangkat N ya deret P malah gak bisa juga nah ini biasanya pakai uji perbandingan kalau yang seperti ini kalau uji rasio ciri-cirinya biasanya kalau ada faktorial-faktorial kemudian bentuk rasional gitu ya namanya juga rasio itu kita pakai uji rasio gitu ya oke ada yang namanya deret Tyler nah kalau deret Tyler itu rumusnya seperti ini ya intinya ketika apa X sama dengan A nanti kita harus menentukan misalkan ada contoh kayak gini Fx sama dengan led X ketika X-nya sama dengan 2 berarti A-nya 2 derajat 3 berarti dia harus menghitung sampai turunan ketiga dari turun pertama sampai turun ketiganya disini substitusi X-nya 2 ya kalau sudah nanti tinggal substitusi kerumus ini F A-nya dapat berapa berarti F2-nya led 2 gitu ya kemudian disini F-aksennya F-aksen 2-nya berarti setengah setengah kali X min A X min 2 ya ini jadi seper 2 faktorial seper 2 dikali seper 4 jadi min seper 8 ya seperti itu saja ya seperti itu ya terus ada derajat maclaurin bedanya kalau derajat maclaurin itu X-nya sama dengan 0 mirip kayak barusan cuman ininya kita substitusi 0 ya X-nya nanti buat substitusi ke sini buat pola derajatnya kadang diminta notasi sigma-nya pola ke N-nya cepat-cepat aja diferensiasi dan integrasi di dalam derajat jadi kalau misalkan ada tentukan integral dari sin X dengan menggunakan derajat pangkat kita sebenarnya udah tau nih turunan integral dari sin X itu sama dengan cos X ini derajat pangkat kalau itu kan biasanya min cos X kalau integral sin X kalau pakai derajat pangkat integral sin itu sama dengan cos X saja caranya gimana jadi kalau adik perhatikan ini sin X sin X dari hasil ini ini kan pakai f X sama dengan sin X menemukan polanya kayak gini pola derajatnya jadi nanti yang diintegralkan ini hasil dari X min X pangkat 3 ini adalah sin X jadi kalau misalkan turunan atau integral dari sin X yaudah kita turunkan kalau X itu turunnya 1 turunnya X pangkat 3 per 3 faktorial 3 faktorial itu sama dengan 6 berarti nanti bisa kita turunkan ini 3 X kuadrat 3 kali 2 3 kali 2 berarti disitu ini 3 kali 2 faktorial nanti bisa dicoret intinya yang diturunkan adalah hasil deretnya ataupun diintegralkan hasil deretnya seperti itu oke bisa ya jadi itu materi di bab 6 ada yang ditanyakan dulu sebelum bahas-bahas soal EAS nanti lebih-lebih dikit gak apa-apa dan belajar mau teman-teman yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand atau drop pertanyaan kalian di kolom chat kita tunggu hingga pukul 16.33 terima kasih banyak sih soal soal EAS nya nanti semampunya saja kita bahas ya sisanya mungkin bisa belajar mandiri gak ada yang ditanyakan sepertinya sepertinya belum ada mbak oke langsung ditanyakan ketika kita bahas soal-soal ya oke lanjut ke soal berikutnya ini ayo kira-kira kalau kita ketemu soal yang kayak gitu itu materi di berapa tadi luas luas permukaan luas permukaan masih ingat luas permukaan ya kemudian disitu kita disuruh yang terjadi jika busur oke ini ada parabola ya kemudian diminta Y nya lebih besar dari 0 kemudian ada batas X sama dengan 0 dan X sama dengan 2 diput ini sungguh X nah itu sudah ada kata-kata diputarnya terhadap sungguh X dengan A adalah digit terakhir NRP namun jika A nya 0 berarti diganti dengan 10 oke jadi soalnya ini tergantung dari NRP kalian ya nah disini mbak ngambil berapa pilih A nya itu adalah 4 ya disini mbak ngambilnya ngambil 4 oke jadi disitu kita belajar di materi apa dulu ini review-nya di materi 4.4 terkait luas permukaan ya luas permukaan dimintanya adalah terhadap sungguh X udah fal belum tadi luas permukaan kalau terhadap sungguh X sumusnya apa A sampai 2 P F X dikatakan akar 1 plus F aksen X kuadrat di ini ya rumusnya ya jadi nanti kita harus menggunakan rumus ini terus disitu yang diperlukan apa turunan pertamanya jadi nanti kita harus mencari turunan pertamanya juga disitu oke lanjut ke ininya ya dulu jadi kalau ada soal adik tuliskan terlebih dahulu aja informasi yang didapat disitu ada Y kuadrat sama dengan AX Y lebih besar dari 0 X sama dengan 0 dan X sama dengan 2 kemudian putar sumbu X jadi nanti disitu kita pilih miliknya 4 energinya jadi hanya 4 sehingga persamanya jadi apa Y kuadrat sama dengan 4X Y kuadrat sama dengan 4X kalau misalkan kita mau ini mau menghitung ulasan titik beras diusahakan digambar dulu ya kalau Y kuadrat sama dengan 4X gambarnya gimana? langsung aja ya pakai ini daripada adik di uji satu-satu ini dihafal aja adik kalau misalkan Y sama dengan E kuadrat dia gambarnya seperti U ke atas gini ya kalau misalkan Y sama dengan min E kuadrat nanti disitu ngadepnya ke bawah kalau minnya ya terus kalau X sama dengan Y kuadrat ya itu ngadepnya kemana? ke kanan ya kalau X sama dengan min Y kuadrat itu ngadepnya ke kiri nah ini Y kuadrat ya sama dengan 4X itu kan sama saja apa? X sama dengan 1 per 4 Y kuadrat ya seperti yang disini berarti dia ngadepnya ke kanan tapi dibagi 4 kalau dibagi 4 dia berarti ngadep ke kanannya agak sedikit lebar gitu gitu ya nah bisa ya gambarnya seperti itu untuk yang Y kuadrat sama dengan 4X selanjutnya disitu ada kata-kata Y nya lebih besar dari 0 berarti yang kita ambil hanyalah yang Y lebih besar dari 0 kan dari sini ke sini berarti yang di atas sumbu X nya saja kemudian ada batas X sama dengan 0 berarti kesini sama X sama dengan 2 ya karena dimintanya lebih besar dari 0 berarti daerahnya yang mana yang diambil yang di sini saja ya terus disitu diputarnya katanya di sumbu X ya makanya disini mbak pakai yang sumbu X kemudian fungsinya sudah fungsi ini ya oh fungsinya belum fungsi X ya berarti harus diubah dulu dimintanya sumbu X batasnya sudah X ya jadi disitu bisa dilihat dari ininya kita mau pakai sumbu X atau sumbu Y dilihat dari sini sama sini cuman fungsinya masih belum fungsi X ya masih X sama dengan Y caranya gimana nah ini kan Y kuadrat sama dengan 4X ya deh berarti untuk Y nya sama dengan apa plus minus akar 4X oke nah ini kalau yang atas itu kita pakainya yang Y sama dengan akar 4X kalau yang bawah kita pakainya yang Y sama dengan min akar 4X gitu ya itu adalah apa fungsinya ya yang akan kita pakai tapi karena kita pakainya yang atas yang diarsir sehingga nanti fungsi yang kita pakai adalah hanyalah yang positifnya sehingga yang kita pakai adalah ketika Y nya sama dengan akar 4X selanjutnya kita butuh apa disini turunan pertama ini boleh mbak tuliskan jadi apa akar dari 4 2X pangkat setengah turunannya Y aksennya jadinya apa setengah 2 kali setengah X pangkat min setengah kurangi 1 ini coret jadi Y aksennya sama dengan 1 per akar X kalau mbak tuliskan ke bawah oke itu adalah turunannya sekarang kita menghitung luas permukaannya ya integral A sampai B A sampai B kita lihat dari X berarti 0 sampai 2 2P FX 2P FX ini mbak kok ada 2 nya ya 2 oh FX nya 2 akar X ya FX nya 2 akar X kita kirain F aksen FX nya adalah 2 akar X kemudian dikalikan dengan akar 1 plus F F aksennya yang 1 per akar X kuadrat DX oke selanjutnya disitu yang konstanta mbak kedepankan disini jadi 4P integral 0 sampai 2 ini jadi akar X yang disini kalau mbak kuadratkan 1 plus X bisa main penyebut jadinya apa X plus 1 per X nah ini mbak akarkan masing-masing sifat eksponen jadi akar X plus 1 per akar X disitu maka kita peroleh disitu jadinya integral 0 sampai 2 akar X nya mbak coret sisa akar X plus 1 selanjutnya disini kita pakai integral apa berarti sub itu sih ya jadi teknik-teknik integrasi sebelumnya harus diingat ya jangan dilupakan disitu misalkan U nya sama dengan X plus 1 U nya adalah X plus 1 maka DU nya sama dengan DX sehingga nanti kita ubah ke U semuanya dulu 4P integral akar U DU ya integral akar U DU disitu jadinya apa integral U pangkat 3 per 2 ya ini U pangkat setengah kan jadinya tambah 1 3 per 2 ini 2 per 3 jangan lupa U nya kembalikan lagi X plus 1 ya jadi X plus 1 pangkat 3 per 2 ini 2 per 3 nya mbak kalikan 8 per 3 sudah substitusi 2 kalau 2 3 3 pangkat 3 per 2 dikurangi ketika 0 1 pangkat 3 per 2 1 hasilnya seperti ini kalau mau pakai kalkulator juga gak apa-apa tapi sampai sini sudah cukup juga oke gimana untuk soal EAS nomor 1 nya kira-kira bisa dipahami gak ada yang ditanyakan membuat teman-teman yang bertanya soal satu ini soal nomor 1 nya yuk mungkin ada yang kurang paham atau mbak kecepatan monggo mas Iqbal dipersilakan mau tanya mbak itu misalnya grafik itu diputar terhadap satu garis gitu jadi gimana mbak misalnya sama dengan X kalau diputar terhadap suatu garis suatu garis yang miring itu lho tadi misalnya ini berarti kita mau luas permukaannya juga pakai yang ini aja yang bentar itu kalau volume yang bisa pakai dari kulbing oke kalau seperti itu kalau tadi dari luas permukaan hanyalah 2P Y bar kali L oh iya Y bar nya titik beratnya bisa cuman kita harus pakai D ya disitu ya juga ya kalau mbak lihat dari mbak sejauh ini belum ketemu soal yang seperti itu sih cuman kalau mbak lihat bisa saja harusnya kalau misalkan kita putar kita ambil elemennya ya ini ke sini Dekbal ketemu soal yang seperti itu pernah ketemu seperti itu waktu kuis itu pernah mbak waktu kuis offline itu ada di putar terhadap grafik nah itu saya soalnya pakai rumus yang mana kalau terhadap satu grafik biasanya kan terhadap sumbu Y yang ditanyain ya yang ditanyain benar luas permukaan aduh kalau ditanyain kalau volume itu pakai yang gultin itu ya mbak ya pakai yang gultin soalnya harusnya kalau kita mau pakai garis miring seperti ini kita harus jabarin dulu kan kalau kita punya rumus ini ketika dia diputarnya volumenya itu bentuknya ya kayak tadi lingkaran ya di sini mungkin nanti bisa saja sih lingkaran cuman bentuknya agak sedikit beda volumenya udah bukan ini lagi gitu loh sudah bukan itu lagi kalau diputarnya ke situ gini dan jaraknya harus kita hitung harus dianalisa lagi dari rumus ini itu dijabarin lagi nanti kayaknya masih yang untuk di matematika 2 masih volume cuma ya harusnya di ikbal gak sampai ke luas permukaan yang diputar di garis miring harusnya sih gimana kemarin benar luas permukaan yang ditanya lupa sih mbak kemarin itu apa antara luas permukaan apa volume tapi kalau yang diputar satu grafik itu saya masih yang masih bingung itu biasanya kalau yang diputar pada suatu garis miring yang ditanyanya volume biasanya harusnya mungkin volume disitu karena disini harus kita jabarin dulu rumusnya supaya menjadi kalau luas permukaan tapi pada suatu bidang miring jaraknya dan ini butuh waktu lama kemungkinan volume disitu ada ikbal nanti kita coba yang dari guldin juga mungkin soalnya sama tapi dimintanya diputar pada suatu garis diputar suatu garis nanti pakai dari guldin aja oke sementara seperti itu dulu jawabannya ya iqbal ya makasih mbak ada lagi yang ditanyakan terima kasih belum ada ya mungkin ini mbak belum ada lagi mbak bisa dilanjut terlalu dulu belum ada mbak belum ada oh belum ada oke kita lanjut dulu ke soal nomor duanya ya ayo dianalisa nomor dua ini termasuk materi apa titik berat ya disitu titik berat berarti di materi 4.5 ya titik berat terus disitu dibatasi oleh tiga ya yang pertama y sama dengan 2x min 4 kemudian y sama dengan 2 akar x dan x sama dengan 1 jadi nanti harus dibuat gambarnya terlebih dahulu dari ketiga grafik ini ya ingat kalau y sama dengan 2x plus 4 seperti ini ya y sama dengan 2x plus 4 kan artinya persamaan garis ya tinggal diuji kalau x nya 0 berarti y nya berapa y nya sama dengan min 4 kemudian ketika y nya yang 0 berarti x nya ketemu berapa 2 ya jadi nanti dibuat aja di 0 koma min 4 ya 0x nya 0 y nya min 4 berarti disini ya mungkin ya eh 0 mbak ada yang salah ya x nya 2 oh ini kebalik ini 2 ini min 4 harusnya ya tapi intinya gambarnya garis miring kesana ya terus habis itu ada gambar y sama dengan 2 akar x masih ingat tadi kalau misalkan kita punya x sama dengan y kuadrat ya berarti y nya sama dengan akar x ya nah akar x itu kalau kita ingat tadi ya gambarnya yang atas ini kalau yang min akar x yang ke bawah ya seperti itu jadi gambarnya adalah ini kemudian ada batas x sama dengan 1 berarti x sama dengan 1 disini ya oh benar sih ini 2 nyambak nih sumbunya tak kira yang ini sumbunya yang ini ya ini benar min 4 ya sumbunya y nya yang ini tak kirain yang ini tadi oke jadi gambarnya nanti seperti ini ya yang daerah arsirannya karena dibatasi oleh ketiga kurva ini atasnya ini bawahnya ini sampingnya ya selanjutnya kalau ada soal kayak gitu kalau kita mau mencari titik berat tahapannya apa kita harus mencari titik potongnya terlebih dahulu ya jadi kita harus cari sebelum kesini sih grafik dulu tahapannya yang kedua cari titik potong mau cari titik berat ya yang ketiga kita cari luasan dari kurvanya kemudian yang keempat baru kita cari x bar dan y bar ini ya tahapannya oke kita cari titik potong masing-masing ya kan kalau titik berat masih kita pakenya konsepnya terhadap x semua ya jadi untuk batas x disini udah terlihat ketika x nya sama dengan 1 cuman yang disini kita harus cari titik potongnya dulu cari titik potong disini antara kurva yang mana yang 2 akar x sama y sama dengan 2 x min 4 ya jadi 2 x min 4 sama dengan 2 akar x dikuadratkan jadi 2 x min 4 kuadrat sama dengan 4 x pindah ruas jadinya 4 x kuadrat min 16 x plus 16 sama dengan 4 x pindah ruas ya jadinya 4 x kuadrat min 20 x plus 16 sama dengan 0 ini semuanya mbak bagi 4 ya sehingga disitu persamanya jadi x kuadrat min 4 x plus 4 sama dengan 0 difaktorkan ketemu x min 4 dan x min 1 sama dengan 0 ya jadinya apa x sama dengan 4 dan x sama dengan 1 sehingga disini udah benar tadi 4 ya jadi x nya sama dengan 1 tadi ya benar sama 4 nah titik-titik ini itu kita gunakan sebagai batas integralnya ya jadi nanti disini integral 1 sampai 4 sekarang ingat tadi kalau mau menghitung 2 x katanya mbak apa kan terhadap sumbu ek berarti yang jauh dikurangi yang dekat yang jauh itu yang mana yang grafik ini ya yang atasnya batas dari yang diarsir batas atasnya yang ini kan batas bawahnya yang warna biru ya jadi kita pakai batas atasnya yang merah ini yang biru sehingga kalau yang merah punyanya kurva siapa 2 akar x ya dikurangi yang biru 2 x min 4 sehingga nanti bisa kita kurangi ya disitu ini jadi 2 akar x dikurangi min 2 x plus 4 nanti diintegralkan jadinya 2 dikalikan 2 per 3 x pangkat 3 per 2 ini jadi x kuadrat ya ini jadi 4 x substitusi batas atas dikurangi batas bawahnya nanti ketemu 19 per 3 positif enggak positif ya berarti jawabannya kemungkinan besar benar tapi kalau hasilnya negatif nanti adik harus hitung kembali oke ini masih udah dapat grafik titik potong luas luas ya sekarang kita mau cari titik berat x bar dan y bar nya oke untuk x bar tadi masih ingat rumusnya sama dengan apa x bar sama dengan integral a sampai b x y1 min y2 dx per l ini kan rumusnya jadi x nya tetap y1 y2 nya mengikuti yang atas kurangi yang bawah jadi yang atas 2x 2 akar x sama dikurangi 2x min 4 l nya tadi dapat 19 per 3 ini mbak keatas kan jadi 3 per 19 integral 1 sampai 4 ini kalikan ini x pangkat setengah kali x jadi x pangkat 3 per 2 kemudian disini min 2 x kuadrat kalau dikalikan dengan x ini jadi plus 4x kalau mbak kalikan selanjutnya disitu untuk ini jadi ini tetap ini diintegralkan kan jadi 2 dikali tambah 1 jadi 5 per 2 jadi 2 per 5 x pangkat 5 per 2 ini jadi min 2 per 3 x pangkat 3 ini ditambah 2 x kuadrat kemudian disitu tinggal substitusi batas atas kurangi batas bawahnya ini bisa lah ya menghitung secara kalkulator boleh atau dihitung 1-1 sehingga nanti dapatnya adalah ini disitu untuk menghitung ininya gimana coba tadi dapatnya 2 2 apakah benar x bar itu 2 nah coba x bar itu kan sekitar 2 disini itu berada di daerahnya di daerah ruasannya berarti di sebarian besar jawaban kita sudah benar disitu jadi jadi jangan di cek dulu disitu kemudian yang kedua disini kita mau cari y bar nya mau cari y bar sehingga setengah integral 1 sampai 4 ini rumusnya apa tadi y bar sama dengan integral A sampai B ini setengah y1 kuadrat min y2 kuadrat dx per L y1 ikuti yang tadi y2 nya juga yang atas dikurangi yang bawah tapi jangan lupa kuadrat ini per L tinggal pindah ruas ini dikuadratkan jadi x ini dikuadratkan pakai A min B A min B kuadrat jadi apa 4 E kuadrat min 16 x kalau dikalikan plus min 4 kuadrat plus 16 dx sehingga disitu 3 per 8 jadinya dikali setengah 3 per 8 kemudian yang disini kalau kita oh ini disusun jadi min 4 E kuadrat ini 4 x ditambah 16 x jadi 20 x ini dikalikan min 16 sehingga integralnya adalah min 4 per 3 x pangkat 3 ini jadi 20 per 2 jadi 10 E kuadrat min 16 x tinggal substitusi batas atas dikurangi batas bawahnya nanti disitu ketemu sekitar 1,42 ya benar enggak 1,42 ya sekitar sini titik beratnya oke itu ya untuk cara menghitung titik berat jadi ini sudah keluar di matempatnya di 4.4 dan 4.5 sejauh ini soal nomor 2 nya ada yang ditanyakan teman-teman yang ingin bertanya untuk soal nomor 2 dipersilakan bisa ya belum ada ya sepertinya belum ada oke kalau belum ada kita lanjut ke nomor 3 untuk soal nomor 3 ini sedikit mengecoh jadi nomor 3 itu hitunglah luas yang dibentuk ini persamaan apa siku-siku ini juga siku-siku tapi dimintanya dengan kutub ini materi di 5.4 tadi tentang luas dalam koordinat kutub oke caranya gimana kalau seperti ini ini adanya siku-siku tapi dimintanya kutub gitu kan ya sehingga disitu kita menggabungkan dari beberapa materi ya jadi di 5.2 itu tadi tentang transformasi jadi adik persamaan yang siku-siku ini kita transformasikan dulu jadi disini gabungan 5.2 kemudian 5.3 juga buat grafik jadi satu soal mencakup 3 poin disini sehingga disitu kita bisa hitung untuk yang pertama kali lakukan transformasi dulu transformasi dari persamaan siku-siku ke kutub caranya gimana nah ini kan kita punya persamaan Y sama dengan X kuadrat Y itu tadi sama dengan berapa Y itu sama dengan R sin teta X itu sama dengan R cos teta tapi ingat kuadrat sehingga disitu R sin teta sama dengan R kuadrat cos kuadrat teta karena mbak coret sehingga sisanya sin teta sama dengan R cos kuadrat teta maka R nya itu sama dengan sin teta per cos kuadrat teta nah itulah yang akan kita pakai R nya karena nanti dimintanya kutub sehingga harus dalam persamaan kutub R sama teta oke udah 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 dapet persamaannya jangan lupa ini batasnya masih batas X sehingga nanti kita harus ubah dulu juga ke bentuk apa tetah harus diubah dulu ke bentuk tetah nah disini untuk mengubahnya kan kita tahu untuk batas X nya adalah 0 sampai 1 dimana X itu sama dengan apa X itu sama dengan R cos teta jadi X nya itu sama dengan R cos teta R nya tadi diketahui R nya sama dengan sin teta per cos kuadrat teta sin teta per cos kuadrat teta dikali cos teta maka ini kita coret sisa sin per cos jadi tan ini tetap 0 ini 1 tan yang hasilnya 0 tan berapa 0 tan yang hasilnya 1 pi per 4 sehingga nanti batasnya yang kita pakai adalah 0 sampai pi per 4 selanjutnya kita buat gini nya dulu grafiknya untuk mengetahui daerah luasannya yang akan kita hitung kalau kita lihat R sama dengan Y sama dengan E Y sama dengan E kuadrat gambarnya gimana daripada adik bingung gambar ini gambar siku-sikunya aja jadi Y sama dengan E kuadrat yang kurva U kemudian batas X sama dengan 0 sampai 1 berarti X sama dengan 0 disini X sama dengan 1 disini berarti daerah luasannya adalah yang ini itu adalah daerah luasannya yang hitam sehingga disitu bisa kita hitung sehingga bisa kita hitung integral dari bentar yang dihitung bukan yang hitam disitu yang dihitung adalah nanti yang dimintanya adalah yang ini yang hijau karena disini garis itu garis perpotongan bukan batas yang batasnya adalah yang ini kebayang gak ini kan begini kemudian ini ada batas yang dihitung yang disininya bukan bukan yang disitu jadi nanti cara menghitungnya segitiga dikurangi luas yang disini luas yang disini yang kita pakai integral ini jadi integral setengah 0 sampai pi per 4 R nya pakai ini R kuadrat jadi sin teta per cos kuadrat teta dikuadratkan di teta oke selanjutnya dari situ kita kuadratkan jadi cos sin kuadrat per cos pangkat 4 maka ini ini kan gak bisa langsung kita integralkan ini sama mbak tak ubah menjadi itu kan menjadinya sin kuadrat teta per cos pangkat 4 teta sama mbak jadi sin kuadrat teta per cos kuadrat teta kemudian dikalikan 1 per cos kuadrat teta 1 per cos sama dengan apa second sin kuadrat teta per cos kuadrat teta dikalikan second teta second kuadrat teta sudah habis itu kita hitung integralnya kalau bentuk kayak gitu cara mengintegralkannya ini kan jadi apa sin per cos sama dengan tan tan kuadrat teta kali second kuadrat teta masih ingat integral trigonometri kalau bentuknya seperti ini kita misalkan u nya sama dengan tan teta jangan u nya second karena apa kalau kita misalkan jangan tan kuadrat juga karena kita punya turunannya adalah second kuadrat teta sehingga disitu bisa kita hitung ini sama dengan u kuadrat yang nanti ini u nya sama dengan tan teta di u per dx nya sama dengan second teta d teta jadi second teta d teta ini kita ganti dengan bu ini jadi u kuadrat jadi integral setengah u kuadrat d u integral u kuadrat sepertiga u pangkat tiga jangan lupa u nya kembalikan lagi tadi sama dengan tan jadi tan pangkat tiga teta ininya bakali jadi seperenam substitusi batas atas kurangi batas bawahnya nanti ketemu a sama dengan seperenam a seperenam itu hasil yang mana apakah sudah hasil yang hijau ini enggak jadi yang seperenam masih hasil yang disini yang warna hitam sedangkan tujuan soal kita adalah yang hijau paham ya ini tadi gini ini gini terus ada batas gini yang akan kita hitung yang hijau ini bukan yang disininya sebenarnya mbak menghitung ini dulu kenapa karena kita kalau mau menghitung yang hijau itu sama saja dengan apa luas segitiga dikurangi yang hitam sehingga disitu untuk luas segitiganya sama dengan apa setengah kali alas alasnya disini satu tingginya tingginya berapa kalau X nya satu Y nya juga satu kalau kita substitusi satu maka untuk luas segitiganya setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah ini ya terus habis itu untuk luas yang hijau itu sama dengan apa berarti luas segitiga dikurangi yang hitamnya seperenam maka hasilnya adalah sepertiga itu ya hasil luas yang hijau itu kalau kita dibitanya dengan kutub sebenarnya kalau kita kerjakan secara siku-siku untuk menghitung luasnya hanya sedikit seperti ini ini mbak hitung untuk mengecek saja sih jadi L sama dengan integral batasnya 0 sampai 1 kan ya fungsinya adalah Y sama dengan E kuadrat ya batasnya kan 0 bawah sehingga disitu integralnya adalah sepertiga X pangkat 3 batasnya 0 sampai 1 substitusi batas 1 dikurangi batas 0 hasilnya sepertiga sama enggak sama gitu sebenarnya lebih simple siku-siku tapi soalnya dibentanya kutub sebenarnya disitu apa ya soal ini untuk melihat analisa kalian sih gimana kalau misalkan soalnya kita kerjakan secara kutub yang pastinya hasilnya harus sama dengan yang siku-siku begitu oke gimana bisa dipahami soal nomor ini ada yang bisa saya yang lainnya bisa oke sip lanjut ya nomor nomor 4 nomor 4 dilihat persamaan apa itu persamaan ada TT nya berarti disitu termasuk persamaan parametrik ini 5.1 kalau di buku yang ya jadi disitu di 5.1 ya panjang suatu busur ingat ini parametrik kalau ada TT nya berarti tadi kalau persamaan parametrik untuk menghitung panjang suatu kurva S sama dengan integral apa A sampai B akar dari DX per TT kuadrat ditambah DI per TT kuadrat rumusnya yang ini berarti kita harus cari turunan X nya apa turunan Y nya apa sehingga untuk X nya sama dengan E pangkat T cos T ini tidak bisa langsung diturunkan kita harus pakai turunan U UV masih ingat bisa tidak tambah coret-coret lagi disini jadi disitu kita punya X nya sama dengan E pangkat T cos T kita harus pakai UV ini U ini V masih ingat rumus turunan perkalian U aksen V ditambah UV aksen kalau U nya sama dengan E pangkat T berarti U aksen nya sama dengan E pangkat T kalau V nya sama dengan cos T berarti V aksen turunannya V sama dengan turunannya cos min sin sehingga DX per DT nya bisa kita hitung U aksen U aksen nya adalah E pangkat T U aksen V V nya adalah cos T kemudian ditambah dengan U V aksen U nya adalah E pangkat T V aksen nya adalah min sin T sehingga disitu bisa kita peroleh U aksen V berarti jadinya E pangkat T cos T dikurangi E pangkat T sin T DX per DT nya ini kok kayak ada min nya ini E benar nah ini adalah hasil dari DX per DT nya kemudian untuk Y nya juga cara yang sama ini U nya ini V nya D sehingga nanti hasilnya adalah E pangkat T U aksen E pangkat T V nya adalah sin T kemudian ditambahkan E pangkat T dikalikan V aksen turunannya sin adalah cos T substitusi batas integralnya 0 sampai V per 2 sekarang kita substitusikan hasilnya jadi ini adalah DX per DT nya ini adalah D per DT ini dijabarin satu satu jadinya E pangkat 2 T cos kuadrat T ini jadi pakai A min B kuadrat min 2 AB dikali kemudian ditambah dengan B kuadrat jadi E pangkat 2 T sin kuadrat T ditambah lagi ini jadinya E pangkat 2 T sin kuadrat T kemudian ini dikali 2 jadinya 2 E pangkat T sin T dikalikan E pangkat T cos T kemudian dipangkatkan E pangkat T cos T jadinya plus E pangkat 2 T cos kuadrat T sehingga disitu bisa kita integralkan 0 sampai V per 2 akar dari disini ada yang habis ini kita coret dulu kemudian ini ini kan min ini plus ada lagi enggak 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 digabung saja yang ini digabung sama yang disini kalau yang ini juga digabung sama yang ini oke sehingga disitu bisa kita hitung jadi dua kalinya ini juga jadi dua kalinya sama yang ini 2 E pangkat 2T cos kuadrat T ditambah 2E pangkat T 2T sin kuadrat T 2E pangkat 2T nya mbak keluarkan jadinya sisa cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T sifat trigono sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1 jadi ini nanti diakarkan jadi akar 2 ini jadi E pangkat 2T sudah nanti diintegralkan disitu jadi E pangkat T integralnya E pangkat T jadinya apa ini P per 2 dibatas P per 2 jadi E pangkat P per 2 dikurangi E pangkat 0 1 1 kali akar 2 akar 2 jadi hasilnya seperti itu S gimana untuk soal nomor empatnya bisa dipahami enggak bisa lanjut ya nanti dipahami lagi aja nomor lima disini garis singgung kutub ya oke ini di 5 titik 5 tadi jadi kalau kita mau cari garis singgung kutub bungusnya ini ya dihafal ini besok jadi R cos theta ditambah sin theta dr per d theta per min R sin theta ditambah cos theta dr per theta yang penting dari R ini adik cari turunannya dulu ya turunannya adalah apa ingat turunannya sekan sekan kali tan ya 2 theta tapi dikalikan turunannya 2 theta 2 jadi 2 A sekan 2 theta dikalikan tan 2 theta tetanya sama dengan pi per 6 sehingga disitu bisa kita tentukan untuk ketika tetanya pi per 6 disitu bisa kita hitung ini tinggal kita substitusi aja jadi R nya sama dengan A sekan 2 theta digalikan cos theta kemudian disitu sin theta nya tetap dr per d theta nya 2 A sekan 2 theta dikalikan tan 2 theta gitu ya ini min R R nya A sekan 2 theta dikalikan sin theta ya ditambah dengan cos theta dikalikan dr per d theta ya 2 A sekan 2 theta dikalikan tan 2 theta ya oke substitusi theta nya adalah pi per 6 nanti adik hitung sekan 60 itu berapa ya setengah kertiga cos 30 eh ya sekan 60 itu berapa sekan 60 sekan cos 60 adalah setengah 2 ya ini ya 2 ya cos 30 yang setengah kertiga kemudian sin 30 setengah ya 2 A kalikan sekan 62 ini tan 60 per tiga kertiga ya substitusi juga bawahnya disitu jadinya min A ya sekan 62 ya kemudian sin 60 setengah eh sin 30 setengah kemudian cos 30 setengah kertiga ya 2 A sekan 60 itu ini 2 ya 2 A kali tan 60 tan 60 ini haus kelebihan 2 A kali 2 ya benar tan 60 sekan 3 akar 3 sudah nanti ini tinggal disederhanakan saja nih 2 nya dihapus ya jadinya akar 3 A plus 2 per akar 3 A ya ini ternyata A nya boleh dihapus semua nih ada A A A nya habis nanti hasilnya adalah ini ya tinggal penyederhanaan saja kok gimana gimana nomor 5 nya bisa 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 ya oke itu untuk tipe yang pertama disini ada tipe soal lagi ya banyak sih tapi kok gak nutut ya udah cepat kita belum pernah belajar ini coba ya kasih clue clue nya saja deh nanti adik coba ini luas permukaan ya luas permukaan kemudian disitu ada persamanya nih lihat kemudian ini batasnya ini sumbu putarnya adalah ayo pakai rumus apa ini siapa yang tau ayo luas permukaan yang terhadap apa deh yang terhadap x karena disitu batasnya batas x putarnya sumbu x cuman fungsinya nanti yang diubah diubahnya gimana itu berarti supaya jadi y sama dengan 4x plus y kuadrat sama dengan 0 jadinya ini dikuadratkan sempurna ya x min 2 kuadrat min 4 plus y kuadrat sama dengan 0 jadi nanti x min 2 kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4 ini adalah persamaan lingkaran yang pusatnya di 2,0 dan jari-jari 2 ya terus disitu diminta kuadran pertama ya sudah pasti kalau di kuadran pertama kan gambarnya gini nih ya kuadran pertama berarti yang ini saja yang lingkaran atasnya gitu kan ya berarti kalau lingkaran yang atasnya kita pakai persamaan yang mana y kuadrat sama dengan 4 min x min 2 kuadrat ya y nya sama dengan akar 4 min x min 2 kuadrat ya jadi ambil yang positif jadi nanti fungsinya yang kita pakai adalah yang min 4 x min 2 kuadrat gitu ya ini ya dengan rumus apa integral 0 sampai 2 2p fx fx nya yang akar 4 min x min 2 kuadrat dikalikan akar 1 plus f aksennya harus kita hitung y aksennya gimana masih ingat aturan rantai kalau aturan rantai gimana setengah gitu ya 4 min x min 2 kuadrat ya tangkat min setengah kurangi 1 turunan dalamnya turunan dalamnya ini harus kita jabarin dulu ya min x kuadrat min min jadi plus 4 x plus jadi min 4 coret coret jadi x kuadrat min min x kuadrat plus 4 x turunannya jadi min 2 x plus 4 nah ini adalah y aksennya atau kalau kita ini bisa dicoret ya 2 nya sama ini sama ini berarti sisanya adalah min x plus 2 per akar 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 ini kalau disederhanain tadi min x kuadrat plus 4 nah ini adalah turun ini dikuadratkan jadi min x plus 2 per akar min x kuadrat plus 4 x ya 4 x ya kuadrat d x oke ini nanti tinggal dihitung integralnya ya disederhanain dulu yang dalamnya kemudian disitu nanti bisa dicoret sama yang ini di integral biasa ya oke bisa ya sudah bentar kita belum belajar bab 6 belum ada soal ketemu bab 6 sama sekali ya kalau yang nomor 5 gimana ini oh ini mirip sama contohnya mbak tadi gunakan uji sesuai untuk menentukan kekonvergenan pakai uji apa ini kira-kira tadi kalau ada 3 pangkat n plus 1 gitu loh uji masih ingat enggak uji perbandingan uji perbandingan kalau uji perbandingan dia bisa pakai deret geometri atau deret hard harmonik ya deret geometrinya gimana dia mendekati 4 per 3 pangkat n ya dibandingkannya sama ini kalau harmoniknya juga sama seper n kira-kira sigma dari n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 4 per 3 pangkat n plus 1 ya ini mirip dengan yang mana mirip yang geometri kan ya atau mendekati yang bentuk kayak gini yang tadi yang sama dengan 4 3 pangkat n plus 1 lebih kecil dari 4 per 3 pangkat n ya karena dia lebih kecil dari 4 per 3 pangkat n ini konvergen karena geometri berarti dia konvergen juga jadi jawaban yang A adalah konvergen ya konvergen selanjutnya ini yang A ya kalau yang B kalau yang B dapatkan jumlahan deret oke ingat kalau tadi kalau kita punya suatu sigma ya K sama dengan 1 sampai tak hingga dari 7 per 3 pangkat K ditambah 6 per K plus 3 dikalikan K plus 4 ya ini boleh mbak pecah gini sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga ya 7 per 3 pangkat K ditambah sigma dari K sama dengan 1 sampai tak hingga dari 6 per K plus 3 dikalikan K plus 4 ya coba adek lihat dari beberapa ini cara ngitungnya dipecah ya adek hitung dulu yang pertama disini misalkan yang sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga dari 7 per 3 pangkat K ayo deretnya gimana berarti kalau K nya 1 7 per 3 ditambah 7 per 3 kuadrat gitu ya tambah 7 per 3 pangkat 3 ini bentuknya apa dia punya rasio rasio adalah 1 per 3 kali 1 per 3 kali 1 per 3 A nya adalah 7 per 3 kalau dia punya rasio dia dikatakan direct geometri sehingga nilai limit N mendekati tak hingga dari SN nya itu sama dengan A hanya adalah 7 per 3 per 1 min R R nya adalah 1 per 3 sehingga disitu adalah 7 per 3 per 1 dikurangin 1 per 3 2 per 3 coret jawabannya adalah 7 per 2 oke hasil yang disini adalah 7 per 2 sekarang kita hitung yang disini kita hitung sini ya sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga dari 6 per K plus 3 kali K plus 4 ayo segitu sih kalau K nya sama dengan 1 1 berarti 4 5 6 4 kali 5 ditambah 6 5 kali 6 artinya kan berurutan 6 6 kali 7 dan seterusnya nah kalau kalau ada soal yang seperti ini 6 per 5 kali 4 itu boleh dipecah 6 per 4 dikurangi 6 per 5 D gitu ya nanti adik cek saja pasti hasilnya sama kayak gini ini kan hasilnya berapa 6 per 20 ya ini kalau mbak kalikan kan 20 20 nanti disini kali silang 30 dikurangi 24 6 6 per 20 juga pasti sama berarti kalau yang ini bisa dipecah jadi apa 6 per 5 ya dikurangi 6 per 6 ya 6 6 6 6 6 ya terus yang 6 sama 7 boleh mbak pecah 6 6 6 plus ya dikurangi 6 7 kalau adik perhatikan ini saling menghabiskan ya dan seterusnya berarti hasil akhirnya apa hanyalah 6 per 4 atau sama saja dengan 3 per 2 udah nanti tambahkan disini 3 per 2 ini jadi 10 per 2 hasilnya adalah 5 jadi jumlah handel tersebut adalah 5 gimana sejauh ini aman bisa aman ya nanti boleh lah ya dicoba coba ini sisanya parametrik lagi del guldin dengan titik berat ini juga ada soal oke sementara itu dulu ya dari mbak gimana ada yang ditanyakan enggak monggo teman-teman yang ingin bertanya dari materi awal sampai soal-soal tadi bisa menggunakan fitur raise hand atau drop pertanyaan kalian di kolom chat mungkin karena ini sudah maghrib kita tunggu sampai 17.27 ya teman-teman menggoyangin bertanya dipersilakan gimana sepertinya belum ada mbak belum ada ya oke mungkin penutup dari mbak dulu ya jadi mbak mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan ya selama mengajar sukses buat kalian buat ujiannya semoga lancar semoga hasil IPK semester 2 berarti ya kalian ya IPK semester 2 baik kalau IPK nya bagus kan nanti biar bisa oh bidik misi ya tapi harusnya gak apa-apa sih dulu mbak juga bidik misi kebetulan mbak juga dapat beasiswa dari yang luar juga itu bisa tapi beasiswa luar sih asalkan nanti IPK nya lah diperbaik di bagus jadi nanti biasanya ada beberapa beasiswa lagi gitu ya semangat ya buat kuliahnya semoga lancar buat ujiannya juga salam dari mbak assalamualaikum mungkin kita bisa dokumentasi dulu ya mbak oke teman-teman kita telah sampai di ujung acara ekstra preparation matematika 2 pada sore hari ini kepada teman-teman partisipan jangan lupa untuk mengisi link feedback yang akan dibagikan oleh penitia di kolom chat kepada penitia dipersilakan nah sembari teman-teman mengisi link feedback nih akan diadakan sesi dokumentasi yang akan saya pandu penitia yang bertugas sudah siap dan teman-teman bisa banget untuk on cam nih foto bareng bersama mbak Gita yuk ditunggu teman-teman on cam yuk oke mungkin udah ini saja yang on cam ya saya akan pandu sesi dokumentasi karena ini hanya satu slide saya akan hitung sampai tiga satu dua tiga oke lagi satu dua tiga oke kami ucapkan terima kasih banyak kepada mbak Gita yang telah bersedia sharing ilmunya kepada kita semua semoga kita dapat memanfaatkan ilmu yang diberikan dengan keberkahan dan semoga mbak Gita selalu diberikan kesehatan amin ya robbal amin kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman partisipan yang telah mengikuti acara ini dengan antusias kami selaku panitia mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam pelaksanaan acara exam preparation kali ini karena tadi diawali dengan berdoa mari kita tutup acara ini dengan berdoa berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai berdoa dapat dicukupkan baik kepada mbak Gita dan teman-teman partisipan apabila memiliki kegiatan lain dipersilakan meninggalkan home terima kasih semuanya sampai jumpa di exam preparation selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih mbak Gita terima kasih re bye langsung enak enak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih